Sultan Pontianak Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri Akhirnya buka suara Terkait berbagai informasi perihal Kesultanan Pontianak beberapa hari belakangan Bertempat di kediaman pribadi di Jalan Tanjung Raya 1 Pontianak Sultan Pontianak Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri Menggelar konferensi pers di hadapan para awak media Jumat 5 November 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sudah kita lewati bersama Berbagai dinamika berkembang di dalam negeri Pontianak dan di luar sana Adalah penting bagi saya mengklarifikasi segala pertanyaan Aduan dan keluhan di dalam dan di luar Pagatistan Nekadriyati Sultanan Pontianak Semoga klarifikasi ini tidak lagi memunculkan dugaan-dugaan di tengah masyarakat Khususnya umat Islam di mana pun berada Saudara-saudara adalah dayus bagi saya apabila mengungkapkan hal-hal terkait kehidupan rumah tangga saya sebelumnya Saya menjaga dosa besar untuk diri saya sendiri Keluarga dan umat Agar kita selamat dunia Selamat juga di akhirat Maka saya memilih diam selama beberapa waktu Sejak hal yang dikatakan memalukan oleh orang-orang yang tak satupun bertabayun terlebih dahulu kepada saya Sebagaimana sebenarnya Dosa besar Dayus Semoga Para ulama Para habaib Dalam kapasitas keagamaan Mereka dapat menjelaskan lebih baik daripada saya Yang pasti sudah menjelang kepada dua kali muharam Tidak pernah ada lagi hubungan saya Selayaknya Sebagaimana suami istri Yang sesuai syariat Terjadi lagi antara saya dan mantan istri Terhitung sejak memasuki bulan Usakban 1443 Hijriah Mantan istri saya meninggalkan rumah Kediaman kami bersama di sini Tanpa sepengetahuan saya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah ini Menghormati beliau sebagai perempuan Hal-hal terkait kehidupan di dalam waktu tersebut Biarlah menjadi rahasia kami Waktu masih bersama Semoga Allah mengampuni saya dan Allah juga mengampuni beliau Amin Ya Rabbal Alamin Saudara-saudara terkait peristiwa di Istana Kadiria Pada tanggal 24 Rabiul Awal 1443 Demi Allah Demi Rasulullah Tidak ada satupun pelanggaran terhadap syariat Islam Baik yang termaktub di dalam Al-Quran Dan hadis-hadis Rasulullah S.A.W Serta mashab para salafus salih Yang kami langgar saat acara dikelar hingga selesai Sebab jika dikatakan harus sesuai adat-istiadat Kesultanan Pontianak Maka ketahuilah bahwa yang dimaksud induk adat-istiadat Kesultanan Pontianak Adalah Al-Quran dan Sunnah Dan tidak ada ketentuan lain selain itu di dalam adat-istiadat Kesultanan Pontianak Dan tidak ada kegiatan memakan dan meminum apa yang diharamkan Tidak ada prosesi yang melanggar hukum Hukum Allah Tidak ada hal-hal yang mempermalukan leluhur kami Sayyidina Muhammad Rasulullah Dari awal ia dimulai sampai selesai Kecuali adanya insiden beberapa menit yang dilakukan oleh mantan istri Yang secara hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Sudah bukan lagi istisah saya Berdasarkan ketentuan syariat tersebut Saya memohon ampun kepada Allah dan Rasulnya Sebab perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah Tapi apabila saya diam tak menerangkan ini Maka dosa besar dayus akan mengalungi hidup saya dunia dan akhirat Untuk peristiwa tersebut sebab terjadinya dihadapan tamu-tamu kehormatan Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Beribu permohonan maaf dan istighfar atas kejadian tersebut Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar Kesultanan Pontianak Yang hadir dalam acara Khususnya om dan tante-tante saya yang saya muliakan Serta para pangeran dan para ratu di dalam dan di luar ruangan singgah sana Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Datuk Ipuata Lanyalah Mahmud Mataliti Ibu Bunda Datin Sri Yanikus Mu di Joyo Para anggota DPDRI yang hadir Bapak Bupati Penajam Pasir Utara Bapak Oli Kota Balikpapan Wadan Tamal, Pangdam 12 dan Yumpura Benur Kalimantan Barat atau yang mewakili Kapolda Kalimantan Barat atau yang mewakili Gajati Kalimantan Barat atau yang mewakili Dan seluruh pejabat undang-undang Serta para pangeran dan para ratu di dalam dan di luar ruangan singgah sana Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Datuk Ipuata Lanyalah Mahmud Mataliti Ibu Bunda Datin Sri Yanikus Mu di Joyo Para anggota DPDRI yang hadir Bapak Bupati Penajam Pasir Utara Bapak Oli Kota Balikpapan Wadan Tamal, Pangdam 12 dan Yumpura Benur Kalimantan Barat atau yang mewakili Kapolda Kalimantan Barat atau yang mewakili Gajati Kalimantan Barat atau yang mewakili Dan seluruh pejabat undangan kehormatan yang hadir dari berbagai unsur Serta kepada seluruh kepanitiaan yang telah membantu suksesnya rakaian acara yang sudah kita laksanakan Sejak tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah Sebab bagaimanapun kalianlah saksi sebenarnya baik di sini maupun di hadapan Allah dan Rasulnya nanti Atas apa-apa yang terjadi pada rangkaian demi rangkaian hingga akhir kegiatan kita Bahawa kita tidak sedikit pun melanggar saliat Islam Sebagai akar adat istiadat di Kesultanan Pontianak Sebagaimana dituduhkan oleh mereka yang bahkan sampai detik ini tidak bertabayun kepada saya Selaku penanggung jawab penuh di Kesultanan Pontianak Dan saya bersaksi untuk itu demi Allah dan demi Rasulullah Baik di kehidupan kita sekarang ini maupun nanti di pengadilan Mahsyar Bahawa kalian semua telah membantu saya menegakkan maruah Kesultanan Dan tidak melanggar adat istiadat Kesultanan Pontianak Yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Demikian keterangan saya Saudara-saudara semoga kita semua senantiasa di dalam perlindungan Allah SWT Dan di dalam keberkahan sahfahat baginda Rasulullah SAW Pasang hati dan iman antin semua dengarkanlah Tahta istana ini haus hingga sana ini benar bukanlah milik saya Bukanlah hak saya Tapi sebagaimana diamanahkan sejak masa Sultan yang pertama Maulana Sri Sultan Syarif Abdul Rahman bin Habib Husin Al-Qadri Sultan Syarif Kasim Al-Qadri Sultan Syarif Usman Al-Qadri Sultan Syarif Hamid Pertama Al-Qadri Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Sultan Syarif Abdul Hamid II Al-Qadri Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri Tahta Kadriyah Singgasana Kadriyah Sultan yang sebenarnya adalah Sayyidina wa Nabiuna Muhammad Rasulullah SAW Belialah pemiliknya Dan saya hanya bertindak sebagai wali negeri Dan akan mempertanggungjawabannya dunia akhirat Demikianlah saudara-saudara semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!